Intro Anggota Komisi 7 DPR RI mendukung wacana pembubaran PLN Batubara Perusahaan tersebut dinilai tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam mendukung usaha PLN Sehingga terjadi krisis Batubara di awal tahun Kelangkaan pasokan Batubara disebabkan karena PLN memenuhi pasokan Batubara melalui trader yang tidak memiliki kewajiban DMO Untuk itu keberadaan PLN Batubara perlu dikaji ulang jangan sampai mengganggu pasokan Batubara nasional Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya mendukung wacana pembubaran PLN Batubara PLN Batubara awalnya didirikan untuk menyokong pasokan Batubara PLN Namun nyatanya PLN Batubara kini hanya fokus pada aktivitas bisnis dan tidak mensupport kebutuhan PLN itu sendiri Ada sesuatu yang tidak sehat ya Saya bertemu dengan beberapa pengusaha kecil Pengusaha kecil, pemilik UP kecil dan juga pengusaha tongkang Mereka tidak punya pilihan ketika berbisnis dengan PLN Melalui supply-nya melalui PLN Batubara Jadi semuanya dicatut Jadi PLN Batubara ini menurut saya hanya sebagai maklar saja Dengan PT. Bahatra itu bagian logistiknya Bambang Patijaya juga menyoroti terkait lambatnya PLN Batubara Dalam membayar kewajibannya pada pengusaha Yang bisa memakan waktu hingga 5 sampai dengan 6 bulan PLN Batubara merupakan anak perusahaan PLN Yang didirikan pada Agustus 2008 Dengan tujuan untuk mengamankan pasokan Batubara Untuk PLTU PLN dan anak perusahaan Andri, TVR Parlemen, melaporkan